Fashion merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang sekarang tengah menunjukkan kelihatan perkembangan yang signifikan. Salah satu tren fashion yang sedang berkembang adalah fashion wastra Indonesia, baik berupa tenun ataupun batik. Melihat perkembangan tren ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima melakukan berbagai pembinaan stakeholder. Salah satunya dengan menggelar kegiatan pelatihan desain fashion wastra Bima tingkat dasar dan tingkat lanjut tahun 2024. Untuk tingkat dasar digelar mulai dari tanggal 8 hingga 10 Agustus 2024, sedangkan untuk tingkat lanjut digelar dari tanggal 11 hingga 13 Agustus 2024. Tujuan lain pada pelatihan kali ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang desain fashion tingkat lanjut, seperti membuat sketsa atau pola dengan memanfaatkan perangkat teknologi komputerisasi. Sementara Dinas Pariwisata Kota Bima sangat berharap, pelatihan ini hanya sebagian kecil dari upaya pengembangan industri kreatif di Kota Bima. Kompetensi para perajin diharapkan mampu berinovasi dan berkreasi sesuai tren fashion terbaru. Kalau untuk kegiatan pelatihan terhadap pelaku ekrap, dalam setahun itu paling tidak dua kali kami lakukan. Yang terakhir kemarin adalah pelatihan untuk para perancang yang berhubung dengan kain-kain tenun di Maha. Karena kita mendatangkan ahli sebagai desainer, mereka tentu dilatih untuk menerapkan prinsip-prinsip bagaimana mendesain, khususnya dengan bahan baku kain tenun ya. Kemudian juga dihubungkan dengan desain-desain yang dibutuhkan dengan kondisi kekinian. Secara umum, akibat pelatihan ini memang tidak dapat terbaca secara baik. Tetapi pandang tidak, dengan adanya desainer-desainer muda yang berkompetensi dan punya skill yang bagus, kita berharap nanti daya tarik masyarakat untuk membeli bahan pakaian maupun aksesoris yang berorientasi dari bahan tenun, ini bisa lebih maksimal lagi dan ini artinya daya beli masyarakat menjadi lebih baik. Dan harapannya ekonomi juga menjadi lebih kuat. Fashion etnik Kota Bima sedang mendapatkan tempat di panggung fashion show, dibuktikan dari rangkaian kegiatan Agenda Besar. Pada tahun 2019 misalnya, digelar modern etnik Tenun Bima dalam rangka memperingati Hood ke-72 Koperasi. Tahun yang sama digelar Festival Lawata yang dirangkai dengan peringatan Hood ke-17 Kota Bima. Rangkaian kegiatannya fashion show dengan tema Tenun Bima Go Nusantara yang diperagakan model dari Jakarta dan Kota Bima. Puncak kemeriahannya saat digelar lomba fashion show pada Festival Rimpu Mantika Kota Bima 2024. Peserta yang terlibat dari beragam usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mereka menggunakan pakaian atau kostum khas berbahan dasar Tenun Bima. Langkah panitia ini adalah perwujudan memberi panggung pada pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bima. Ada banyak yang akan terus kami lakukan karena orientasi kami membangun pariwisata ini adalah berbasis budaya. Salah satu bungkusannya adalah soal pakaian. Setiap tahun kami terus menyelenggarakan festival event Rimpu Mantika. Lalu kemudian dalam keseharian pun sudah keluar edaran yang mengisyaratkan kewajiban para ASN, BUMN, BUMD, anak sekolah, bahkan juga pelaku bisnis untuk menggunakan pakaian tradisional Bima ini yang berbahan tenun pada hari Kamis dan bahkan juga untuk hari Jumat di ASN juga diarahkan untuk memakai itu. Yang lebih menarik adalah kami ingin mendorong ada salah satu kampung yang nanti akan melaksanakan kegiatan kesehariannya sosial, masyarakatan, acara-acara kecil di kelurahan. Itu didorong menggunakan pakaian tradisional berorientasi bahan tenun. Sehingga itu kemudian bisa menggairahkan untuk budaya menghargai bahan tenun ini. Ya, kami tetap akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk lomba-lomba fashion, kemudian aktivitas yang mempromosikan bagaimana kegiatan fashion ini sebagai unsur yang justru sangat potensial untuk dikembangkan di kota Bima ini. Terima kasih telah menonton!